Tapi yang di tahun 2021, itu waktu logistik di dunia ini susah, cari kontainer susah, saya nggak bisa ekspor. Di pabrik itu stoknya numpung, mungkin 150 kontainer, nggak bisa keluar. Terus, Ko Phillip itu hari Rabu kalau nggak salah, apa Sabtunya, saya lupa. Dia bilang, ini ada orang nih, macet nih usahanya, karena nggak dapat kontainer. Pokoknya something with the logistik, jangan khawatir minggu ini, Tuhan tolong kamu, akan kirim sejumlah kontainer dan ada punya orang lainnya di cancel. Minggu itu saya dapat berapa ya, 48 atau 42. Container in debt, one week. Halo semuanya, welcome back di Marketplace Wisdom bersama saya Ivana dan Govandi. Hari ini harus stay tune ya, karena narasumber kita kali ini sangat spesial. Dia adalah seorang pengusaha yang cinta Tuhan, bergerak di bidang food processing berbasis udang, yang telah berhasil meng-IPO-kan perusahaannya, alias perusahaannya sudah melantai di Bursa Saham Indonesia. Dan nggak cuma itu aja, bahkan putra dari tokoh publik nomor satu di Indonesia pun tertarik, bahkan sudah join ini di perusahaan dia. Nah siapakah dia? Sebelum kenara sumber, kita akan dengarkan Rema Firman dari Govandi terlebih dahulu. Oke, jadi tema pada hari ini adalah bagaimana kita sebagai bisnismen ataupun karir juga ya, bisa bersinar di Marketplace, Shining in the Marketplace. Dan ini saya tergerak untuk membangun dari keluaran 33 ayat 15 sampai 16. Jadi ceritanya bahwa ketika pada waktu itu, nah saya bacakan dulu deh, 15, berkatalah Musa kepadanya kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Jadi backgroundnya ini setelah perisiwa anak lemuh emas, gitu ya. Jadi pada waktu itu Musa, 40 hari ada bertemu Tuhan muka dengan muka, ternyata yang dibawa keos gitu ya, yang dibawa ini ngaco sendiri-sendiri. Terus habis itu mereka bangun anak lemuh emas, terus mereka menyembahnya. Dan Tuhan, Musa turun, ngamuk gitu ya. Dan ya itulah, dan pada waktu itu intinya Tuhan mau tarik dirinya dan menawarkan malekat sebagai konsistensi atau pengenapan janjinya pada orang Israel. Nah ini sebenarnya kita juga harus hati-hati nih bahwa Musa ini sudah mengambil sikap hati yang benar. Bahwa Musa tidak tergiur pada pengenapan janjinya. Tetapi Musa malah tetap meminta Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Nggak peduli apakah nanti di depannya ada berkat, ada malekat pun gitu ya. Tapi itu bukan Tuhan. Berkat itu sendiri juga bukan Tuhan. Makanya hati kita tidak boleh terikat padanya. Ya Tuhan mungkin sudah berusaha untuk, yaudah karena aku sudah berjanji, kamu akan masuk tanah-kanaan, tapi aku nggak ikut ya. Biar malekat wajah dan Musa tidak tertarik sama itu. Dan ini harus jadi benar-benar prinsip bagi kita. Bahwa ketika Tuhan mengenapi, atau Tuhan sudah memberikan kita mimpi, penglihatan, ataupun janji kepada kita, jangan akhirnya kita ini cuma terikat sama janjinya doang gitu. Tapi kita harus selalu terikat atau lengkat dengan si pemberi sang pemberi janji ini gitu ya. Walaupun suatu saat nanti, jangan sampai sikap hati kita ini ternyata terpancing gitu. Tuhan ini kan sebenarnya juga sedikit memberikan ujian ya pada Musa ya. Apakah Musa ini hatinya melakukan sama Tuhan, atau cuma yang penting goalnya aja. Kita kadang-kadang buat bisnisnya juga seperti itu. Begitu lihat profi di depan, atau begitu lihat ada peluang di depan, udah yang dikejar itu aja. Langsung dikejar tanpa mengindahkan misalnya etika, atau ruang abu-abu dan sebagainya. Padahal yang Tuhan ingin adalah kita hatinya melakukan sama Tuhan. Dan di sini puji Tuhan bahwa Musa ini lulus ujian gitu. Jadi Musa tetap ngomong sama Tuhan, Tuhan yang lain-lain itu nggak penting. Dengan Tuhan lah itu yang penting. Dari situ sebenarnya kita ini bisa lihat ya bahwa orang ini fokusnya seperti apa. Saya teringat sebenarnya ada ketika Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Orang kusta yang nggak berani dekat-dekat. Terus akhirnya Tuhan bilang, udah pergilah tunjukkan dirimu pada imam, karena kamu akan sembuh gitu ya. Ininya seperti itu, bahasa sehari-hari lah. Nah habis itu 10 ini berangkat di tengah jalan, 10-nya sembuh. Ternyata yang balik hanya satu, itu pun orang Samaria kan. Pemikiran begini, bagi yang sembilan orang itu, saya nangkapnya bahwa, oh yang penting adalah legalitas kesembuhanku. Sertifikat kesembuhanku di depan imam-imam. Nanti apakah mau balik untuk say thank you atau nggak, itu urusan nanti. Tapi bagi orang Samaria yang satu ini, yang datang tersungkur, menyembah Tuhan Yesus, pay 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 pay, thank you, thank you. Itu bagi dia, saya nangkapnya seperti ini, sertifikat legalitas nanti, itu aku sudah sembuh. Sertifikat itu nanti kapan-kapan pun, aku juga pasti dapatkan. Tapi kalau nggak ketemu sama Tuhan, saya thank you, betapa berdosanya aku. Nah, hal seperti ini, itu di bidang bisnis atau marketplace, pasti akan sangat-sangat menggoda kita. Cuan, goal, target tercapai, aset bertambah, itu benar-benar jadi, apa ya, godaan apakah kita akan melekat di situ atau nggak. Tapi kalau kita melekat pada hari Tuhan, harusnya kita akan Tuhan pakai dengan lebih dan lebih lagi. Sikap hati seperti ini, saya juga berdoa untuk setiap di antara kita, juga punya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti ditambahkan, nanti. Tapi yang penting fokus ke kebenaran Allah, kerajaan Allah, dan kebenarannya. Semoga ini bisa memberkati ya. Yes, oke. Kita langsung aja korek-korek nih, ke narasumber kita. Ini pertama kali deh ya, kita menggunakan narasumber yang sudah bisa meng-IPOkan company-nya. Kita masih belajar. Kita nge-pshining ya. Iya, ini-pshining banget nih. Kita masih belajar banyak juga. Silahkan memperkenalkan diri. Oh, thank you. Terima kasih sudah diundang loh, Fandi. Ya, habis itu, Fandi. Ya, saya Martinus. Ya, seperti tadi, usahanya udang. Jadi, saya ekspor udang. Basically. Nah, pelayanannya mungkin di Gereza Marceron? Pelayanan, saya pelayanan di hospitality team, di Welcome Lonsi, basically. Oke, puji Tuhan. Nah, gimana ceritanya gitu ya, Bapak? Sebelum berbisnis kan dulu berkarir ya, kalau nggak salah di bank ya. Nah, habis itu kok tau-tau bisa pindah padron gitu, menjadi ini. Terus bantu orang tua lagi. Nah, gimana ceritanya? Apa ada? Ya, waktu itu sebenarnya, blueprint saya itu jadi profesional. Karena waktu saya masih kuliah itu, Papa saya juga masih sekerja di tempat lain, jadi profesional di bidang yang sama gitu kan. Jadi, blueprintnya itu saya profesional. Jadi, waktu lulus pun akhirnya, saya jadi banker gitu. Buat 3 tahun kan. Tapi terus, ketika Papa saya sudah usaha sendiri, tanyain, kamu nggak nih? Ikut gini-gini. Saya lihat, yaudah saya coba, nyemplung akhirnya. 2010 saya nyemplung. Ya, oke. Nah, sekarang, yang saya sebenarnya lihat, itu justru malah seperti ini ya. Pak Martin yang saya tahu ini kan, setia untuk nonton saat duduk bersamanya, Pastor Philip ya. Dan, ada, ternyata juga, ketika ada, apa ya, semacam karunia profetik dari Pastor Philip, ada beberapa remah gitu. Itu yang, Pak Martin langsung ambil gitu ya, langsung imani. Dan itu ternyata terjadi gitu ya. Betul. Mungkin bisa diceritakan beberapa. Oke, jadi, sebenarnya, dulu ini saya Kristen, cuma Kristen-Kristenan ya, Kristen KTP. Cuma, hidup saya diubahkan tuh ya, ketika COVID sebenarnya. Jadi, waktu itu ke gereja susah, apa susah, ya kita ini bersyukur ada saat itu bersama. Waktu itu, karena COVID ini, kan unprecedented ya, sebelumnya, waktu itu semua jadi susah gitu kan. Dalam artian, sales oke gitu. Demand oke, tapi, kita waktu itu, karena kita ini, punya loan di bank, bank itu biasanya, they give you umbrella on sunny days, they remove it on rainy days, kan gitu kan. Nah, COVID itu kan rainy days, kan. Mau ditarik gitu, kita suruh ngunasi dalam, very short period of time, ya kelabakan waktu itu. akhirnya cash flow-nya berantakan. Terus, waktu itu memang, saya, saya, tiap Rabu sama Sabtu, saya ikutin tuh, apa namanya, Pastor Philip ya, saya juga mulai ikut CG waktu itu. Terus, di, saat terdua itu, kok Philip itu bilang, ini ada, ada pengusaha yang, lagi bermasalah sama bank. Tenang aja, nanti kamu dapat, akan ada bank yang baru, yang bakal bantu kamu. Tenang aja, dia bilang, tunggu, Philip bilang gitu. Saya iman itu saya, walaupun saya waktu itu, saya mikir, waktu itu bank kan semua jadi, very conservative ya, waktu itu karena banyak, banyak industri yang, sebelumnya memang sudah, po-collapse, tapi gara-gara COVID, yaudah kesempatan dilemparin kan begitu. Saya mikir, waktu itu sudah hopeless lah, bank mana yaudah, tapi waktu itu, ya saya imani, saya simpan dalam hati, saya GR aja, ini kayaknya buat saya, simpan aja gitu. Eh beneran, gak lama setelah itu kejadian, ada, Tuhan kirim, bank yang baru, untuk replace yang lama itu gitu, jadi, jadi langsung keadaan juga, makin baik, terus gak lama setelah itu juga, ada, kok Philip tuh bikin nubutan lagi, dia bilang, ini akan ada, kamu bakal dapat, ada sekelompok orang, yang akan dapat investor, itu saya imani juga, karena waktu itu, kita juga lagi memang proses, mau restate ya, dan beneran, dalam beberapa bulan kemudian, memang kita, ya berhasil untuk listate gitu, dan waktu, kalau Philip bilang itu, ya lagi-lagi saya GR, wah ini buat aku ini, hahaha, terlihatlah setiapnya shining itu ya, GR sama GR, terus GR clean semuanya, itu, itu, tapi ada lagi, itu kan gerambiang ya, dalam artian, very general ya, yang di tahun lalu itu, ada yang very specific, itu bener-bener buat, saya, buat saya itu, yang 2 itu juga buat saya, karena udah kejadian kan, tapi yang di tahun 2021, itu waktu logistik di dunia ini, susah, cari kontainer susah, saya gak bisa ekspor, di pabrik itu, stoknya numpung, mungkin 150 kontainer, gak bisa keluar, terus, Kofilip itu hari Rabu, kalau gak salah, apa sabtunya, saya lupa, dia bilang, ini ada orang nih, macet nih usahanya, karena, gak dapat kontainer, pokoknya something with the logistik, saya khawatir minggu ini, Tuhan tolong kamu, akan kirim, sejumlah kontainer, dan ada punya orang lainnya, di cancel, di bilang gitu, minggu itu, saya dapat berapa ya, 48 atau 42, container in debt, one week, terus saya, tapi waktu Kofilip bilang itu, saya kan mau GR, tapi saya sempat mikir, jangan-jangan ini punyanya Bapak Sebelah, kan ada jemaat kita, yang ekspor juga nih, yang juga TBK, aku bilang gitu, ini jangan-jangan punyanya Bapak Sebelah nih, tapi gak apa-apa, siapa tau bagi-bagi, GR lagi kita, itu, hari selasanya, saya dapat kabar, bahwa selama ini, saya ekspor tuh pakai 2 agency ya, A sama si B, yang A itu, selalu kasih saya, kalau dia dapat slot, saya pasti dikasih saya, yang B ini, kadang kasih, kadang enggak, yang B ini cerita bahwa, jatahnya dia, di cancel oleh shipping line, dikasih ke si A, ya kalau si A itu, pasti saya yang dapat gitu, jadi itu mengkonfirmasi gitu, bener-bener, bener-bener, within days lagi itu terjadinya, luar biasa, jadi semangat buat kita ya, kalau nonton STB, gak cuma nonton ya, kita bersaadu bersama-sama, dengan pasal Philip dan tim, kalau ada sesuatu yang relate dengan kita, langsung kita, itu ya, imani, oh ini untuk saya, jadi mending GR, daripada minder ya, sudah saksian belum ini? sudah doang, 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 putra, ini seorang yang public figure gitu ya, itu orang nomor satunya di Indonesia ini, gimana ceritanya? itu, itu kasih karunia sih, itu mereka dikirim Tuhan, karena, saya ini gak kenal sama mereka asingnya, gak kenal, dan, saya list itu tahun 2020 Desember, mereka itu Januari kontak saya, mau visit ke pabrik, gini, 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 yaudah timnya datang ke pabrik, pertama kan ya, gak tau gitu, kalau related ke sana gitu, ternyata, setelah disana ngobrol-ngobrol, ternyata saya baru tau related ke sana, kita di offer begini, kan ya, kita ini ya, ya kan dari gak kenal ya, ada takut-takutnya juga gitu, kalau ada blesetnya, kita ini siapa kan abis kita nih, dengan grup yang segini itu gitu kan, sampai akhirnya saya buying time, mau nolak juga gak berani, takut tersinggung kan, buying time, ya iya enggak, enggak, ya iya enggak, sampai akhirnya mungkin mereka, agak jungle juga, akhirnya saya di telepon, saya diajak omong, dia bilang, Pak Martinus, Bapak ini maunya gimana sih, kita kok di PHP gitu, saya, waktu itu saya jawab, gini loh, pengusaha mana sih, yang dikasih uang gak mau, kita dikasih uang pasti mau, tapi kan, it comes with consequences, saya bilang begitu, terus kita bilang, gini aja deh, kalian memang meningat dengan industri ini, bikin aja yang baru di luar, duit kalian pegang semua, saya jalanin, oke, tolong dikasih, financial projection-nya, yaudah saya minta waktu seminggu ya, saya bilang begitu, oke, belum seminggu, dua hari, tiga hari, saya di telepon balik, mereka bilang, Pak kita gak mau di luar, kita maunya di dalam, sama-sama Bapak, kami percaya, keluarganya Bapak ini jagain, usahanya benar-benar, dia bilang gitu, Bapak, Bapaknya Bapak juga di pabrik terus, dia bilang gitu, Bapak sudah lah, percaya sama kami, dia bilang gitu, terus, akhirnya saya bilang, oke Pak, kalau gitu, saya minta waktu ya, saya bilang gitu, ya saya doakan, saya minta tanda sama Tuhan, tandanya ini benar-benar yang, hitam, maksudnya itu, kalau gak hitam ya putih gitu kan, dan tandanya ini benar-benar, yang lawan arus, jadi kalau, sampai ini kejadian, itu benar-benar, ya ini tangannya Tuhan gitu, saya minta tanda itu sama Tuhan, dan Tuhan kasih tanda itu, bahwa, waktu itu saya doa sama Tuhan, saya minta tanda, kalau ini memang punya saya, tolong ini settingnya seperti ini ya Tuhan, saya bilang gitu, saya minta tanda seperti itu, saya doakan, dan itu kejadian, ya wis, persis itu yang saya doakan itu, persis, ya sudah, akhirnya saya iakan, akhirnya saya iakan, dan waktu itu saya bilang, Pak, kita ini sama-sama dari yang gak kenal, let's start with something smaller, kalau mau nambah di belakang gampang, kalau gede, nanti mau ngurahin, itu agak, kan sudah keceplung, kot-kot kan begitu kan, jadi, ya, we start with something smaller, akhirnya begitu, jadi, ya itu memang dikirim itu, Tuhan, kita ini gak kenal, itu kasih karunian, jadi kalau ditanya, caranya gimana, caranya, ya kita, setia dan taat aja, ya dari sini kita bisa lihat ya, bahwa ketika kita, orang-orang kan biasanya ngomong, minggu aja urusan gereja, urusan sama Tuhan, itu cuma di minggu aja, Senin sampai Sabtu, ya kita bebas, ternyata enggak loh, jadi, bermartires pada hari ini, mengajarkan pada kita, bahwa dalam setiap nafas kita, malah, ini harus selalu, melibatkan Tuhan, gitu ya, bahwa dalam posisi-posisi, atau keperluan, untuk mengambil keputusan yang penting, gitu ya, atau ketika dalam membuat satu kebijakan, itu kita harus, harus selibatkan Tuhan, gitu, jangan sampai ketika kita menganggap, oh ini bukan, bukan terananya Tuhan, atau ini bukan, ini bukan, atau sesuatu yang terlalu sepele, enggak, gitu, tapi justru ketika kita serius, mengerjakan bisnis kita, kita tanya sama Tuhan, dan juga hati kita juga, tidak itu ya, tidak kayak tadi, tidak terpaut pada berkatnya, bahkan tadi kan sempat nolak, gitu ya, gitu, sempat, ya apa, takut, sempat takut, gak dapet ini juga gak apa-apa, tapi malah, pihaknya sana yang ngotot, gitu ya, seperti itu, justru malah, seperti itu, tapi itu bagi saya juga seperti ini, Ivana sama Bro Martinez, gimana caranya, dari satu, ini kan namanya satu elit ya, padahal, apa yang Bro Martinez dengan Papa lakukan, itu kan bisa jadi mungkin, bukan sesuatu yang, sampai viral, sehingga se Indonesia tahu, enggak kan, padahal kan, ini yang sesuatu yang mereka kerjakan dengan, sungguh-sungguh, ternyata kedengeran loh, sampai tembok, itu ya, tempat elit ini, seperti itu, dan itu berarti, kita harus kerja dengan serius, kita harus kerja dengan sungguh-sungguh, kita harus kerja dengan kualitas, gitu ya, do extra mile, gitu, memang, tujuannya bukan untuk sampai kedengaran, sampai situ sih, tapi apa yang kita lakukan, itu bisa, bisa adalah, sesuatu yang, nanti efeknya kita juga, enggak pernah tahu, Tuhan mau promosikan kita kemana, itu, tapi kalau kita kerjanya males, kalau kita kerjanya enggak serius, itu pasti, pasti tidak akan sukses, tapi kalau kita, bekerja dengan sungguh-sungguh, bisa jadi, ada kemungkinan, bahwa ada investor, ada orang yang sampai, tadi ngomong, kita sudah, misalnya, kita sudah selidiki, atau kita sudah, cek profilnya, bermartis ini, orang yang, dan papa ini, orang yang bersungguh-sungguh dalam bisnis, bertanggung jawab, berintegritas, sehingga mereka juga, percaya untuk invest, itu luar biasa, memang jebakan dari pengusaha itu kan, itu yang mengandalkan kekuatan sendiri, ini kan kayak ceritanya, wah, Tuhan kasih, Tuhan kasih, ada dari, sharingnya ke Filip, dari Profetic, itu semuanya kan, pure dari Tuhan, tapi tetap bagian kita, itu ya itu, saya percaya, meskipun enggak diceritain, ini kan pasti, segala sesuatu di company-nya, sangat amat, buktinya jauh dah listed, gitu kan, pasti juga, bukan perusahaan yang, yang main-main gitu kan ya, betul, betul, tapi kalau boleh, saya tambahin ya, sebenarnya, kalau kita ngomong, effort kita ya, ya kita ini berusaha, 5 roti 2 ikan, itu kita kelola dengan baik, dadanya itu kita kelola, cuman, kalau kita lihat ya, mungkin di luar sana itu, yang jauh lebih baik, juga banyak gitu loh, jadi, semua itu, ya bergantian Tuhan ya, nggak mungkin gitu loh, itu against all odds semuanya, sebenarnya, jadi, bukannya kita ini ngajarin males ya, ya kita berusaha, ya berusaha gitu loh, dalam artian, ya kita jangan menyerah gitu, karena ketika, berserah itu kan, katanya, berserah itu, posisi aktif gitu kan, kita kelola yang ada, kepada kita, dan, kalau kemarin kotbahnya ini, kemarin kan, ketika kita menyerah itu, tidak ada berkatnya Tuhan, jadi, nggak boleh menyerah gitu, karena, kesin banget ya itu, waktu itu kan, kalau kita, membelakangi, kita putar balik, kita menyerah, nggak ada perlindungan, nggak ada perlindungan itu, karena ketabang keselamatan, apa semua itu, nggak ngomongin punggung gitu, nggak ngomongin depan semua gitu, jadi, ya itu, kerjakan aja, lima roti, dua ikannya, serahkan hasil akhirnya, sama Tuhan, itu jadi lebih enteng ya, ikut Tuhan, paling enak lah emang. Nah, pelan berumur manusia, untuk ke depannya, gimana Pak? Mungkin, ada beberapa pengembangan, atau gimana, dari kepercayaan-kepercayaan, yang sudah terima itu. Kita ini, ya, kita konservatif, kita nggak, nggak melebar kemana-mana, kita fokus, tetap di bidang ini, mungkin yang kita kerajakan, lebih ke depan itu, produknya lebih advance aja, Siko Fandi, yang lebih ke, ingredients-nya lebih banyak, pakai sauce, pakai value added, seperti itu. Biar customer itu, kalau terima, lebih gampang, tinggal masuk micro, atau tinggal masuk, deep fryer, apa namanya, air fryer, ini ekspor, dan lokal juga, semua? Mostly ekspor, lokal saya baru garap, kemarin, gara-gara covid, karena, itu saya baru mulai kerjain juga, jadi, masih kecil lah, yang domestik. Wah, keren, keren, keren. Makanya, penasaran banget loh, maksudnya, kayak gimana nih, perjalanan bisa jadi, IPO? tapi, ya banyak kasih karunnya Tuhan ya, ternyata, karena dulu waktu itu, saya pernah, coba dan gagal, coba dan gagal, waktu itu, ternyata, kuat gagal kita itu, tidak, tidak bisa apa-apa, gitu loh, jaman itu, 2017 itu, saya sudah coba, dan tidak berhasil, 2020, di waktu covid, Tuhan kasih, gitu loh, di luar ini, kalau sudah belum waktunya, sudah tidak dapat, waktu itu waktunya, pasti dapat. Kalau dibayangin lagi, 2017 itu, kita bisa roadshow, kita bisa travel, kita bisa ketemu, investor itu, tinggal mirip lah, mau investor yang mana, tinggal investornya, yang mau apa enggak, kita bisa datangin, tinggal mereka mau apa enggak, 2020 itu kan covid, kita enggak bisa, kita mau investor, face to face, semuanya zoom, kita tinggal, duduk di depan komputer, ibaratnya kan begitu, yang dulu itu kan, sebenarnya orang invest, itu kan harus ada personal touchnya, mereka harus percaya, itu kan beda kan, tapi nyatanya, kalau enggak ada berkanya Tuhan, ya enggak jadi, waktu itu, Tapi, Pak Romartinos ada, kesan-pesan, pesan-pesan gitu ya, buat teman-teman sekarang, yang lagi struggle, yang lagi, oh mungkin bingung harus, yang pingin shining, yang mungkin juga, udah punya mimpi, gitu, kalau lagi struggle, percayalah, Tuhan itu tahu kok, kita lagi berdiri di mana, gitu, dan percaya, kalau kita sepia dan taat, itu ada kodenya, kofilip, dibilang, ketaatan itu akan, ketaatan yang teruji, dengan waktu, akan meruntukkan tembok-tembok, kemustahilan, wow, gitu, jadi percaya aja, lakukan bagian kita, kalau nanti pada saatnya, Tuhan angkat, Tuhan pasti angkat, gitu, ya, tetap setia dan taat, tetap setia dan taat, ya, amin, thank you banget ya, aku Martinus, ini masih minta, mau malak doa, buat, boleh doakan, untuk setiap yang dengerin, episode kali ini ya, supaya setiap mereka, ya, entah di dalam struggle, atau mereka masih, mungkin perusahaannya masih kecil, gitu ya, tapi, gak ada yang mustahil, bagi Tuhan gitu ya, maybe one day mereka mau IPO, boleh kasih encouragement, didoakan, oke, yuk kita sama-sama doa, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini, kalian boleh sering sharing, siang ini Tuhan, kami mau berdoa untuk para jemaat kami, semua, yang melihat ini Tuhan, agar, buat mereka yang sedang struggle, memberikan mereka kekuatan Tuhan, pengharapan, dan agar mereka juga boleh tekun, dan tetap setia, dan mengelola apa yang ada di tangan mereka, Tuhan, mengelola dengan taat, mengelola dengan penuh hikmat Tuhan, dan agar mereka selalu bergantung, padamu saja Tuhan, dan kau yang akan memberkati mereka, dan angkat mereka pada waktunya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa, amin, amin, thank you for coming, oke buat semuanya, ini kita sudah sampai di ending dari episode kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, barangkali ada topik-topik yang ingin kalian dibahas di tempat ini, boleh silahkan di komen ya, oke sampai jumpa di episode berikutnya, see you, God bless you, selamat menikmati kita,